Hai lima manfaat beternak ayam kampung skala rumahan teman-teman ini ada ayam-ayam kami yang kami ternakan ini kandang kami ya keuntungannya kita beternak ayam kampung ini skala rumahan dirumah atau dibelakang rumah kita harus keuntungannya adalah yang pertama ketika kita mau makan daging tapi uang kita tidak cukup untuk beli daging maka karena kita punya ayam di kandang yang kita pelihara sendiri maka kita bisa makan daging ayam pada hari itu meskipun kita tidak punya uang untuk beli karena kita punya daging ayam sendiri lalu dagingnya pun dijamin lebih enak dibanding pakan daging ayam yang dijual yang full pakan pabrikan lalu apa lagi keuntungan kedua adalah ketika ayam-ayam kita bertelur dan kita pengen makan atau minum telur ayam kampung maka kita bisa mengambilnya sendiri di kandang kita dan kita tahu bahwa telur yang kita punya itu jaminan kesehatannya lebih baik dibanding telur-telur ayam kampung yang orang-orang jual di luar sana karena kita sendiri yang kasih makannya kita tahu apa yang dimakan ayam kita jadi sehat telurnya untuk kita lalu yang ketiga sudah teman-teman kalau tiba-tiba ada tamu-tamu kita datang mendadak keluarga datang mendadak uang kita tidak ada untuk membeli daging maka solusinya adalah kita bisa ke kandang kita mengambil ayam lalu kita potong ayam kita sendiri keuntungan yang keempatnya adalah kita bisa menjual daging ayam ini kepada pembeli atau ketetangga kita yang butuh ayam kampung atau kepada pemotong-pemotong ayam atau penjual-penjual ayam nah dari situ kita dapat uang untuk kita gunakan untuk beli pakan dan sebagainya untuk kita pakai untuk menambah-menambah modal lalu apalagi keuntungan yang yang kelima adalah kalau bertelur ayamnya banyak kalau kita punya indukan banyak maka otomatis telur ayam yang kita punya akan banyak lalu kalau telur-telur itu banyak dan eh kalau kita jual maka kita akan memperoleh uang dari situ nah di tempat saya telur ayam itu satu butirnya tiga ribu ya Nah kalau kita punya 10 butir aja satu hari maka 30.000 satu hari ya teman-teman Nah untuk 100 ekor ayam itu 15.000 cukup untuk dua kali makan ya dengan sistem yang saya terapkan ini cukup untuk dua kali makan maka kita terbantu dalam membeli pakan lalu keuntungan yang keenam adalah kalau kita punya banyak indukan ayam dan telurnya banyak lalu kita tetaskan maka DOC-DOC nya atau anak-anak ayamnya bisa kita jual seharga 10.000 satu anak usia satu minggu kan lumayan kalau ada 10 anak per induk kalau kita punya induk 10 ekor maka 100 anak per induk kalikan berapa uangnya jadi udah membantu kita dalam biaya-biaya pakan dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan dalam memelihara ayam kampung janganlah untuk dijual dulu untuk kita konsumsi sendiri saja sudah membantu ya teman-teman kita tidak perlu lagi membeli ayam di tempat penjual ayam yang kita tidak tahu bagaimana kesehatan ayamnya jadi sekian dulu video kali ini teman-teman kita bertemu lagi di video-video berikutnya saya harap teman-teman mau membantu saya karena channel saya ini masih baru bantu saya untuk mengembangkannya dan dengan cara subscribe like dan share ke sosial media saudara bahkan kalau berkenan silahkan di komen terima kasih salam